Pemirsa, Joko Widodo masih terus mencoba menguraikan masalah kemacetan di Jakarta. Berbagai proyek andalan di tahun 2013 ini semakin digalakkan. Satu di antaranya adalah proyek monorel berikut ini. Hujan di Jakarta sering berakibat banjir sejumlah ruas jalan. Akibatnya pergerakan kendaraan pribadi dan umum lumpuh total dalam serkejam. Bustras Jakarta yang menjadi andalan pun juga tak berkontribusi maksimal. Karena jalurnya dirampok kendaraan pribadi. Untuk itulah pembangunan transportasi masal monorel harus segera dilakukan. Monorel merupakan solusi tercepat untuk menghindari kiamat kecil Jakarta yang disebabkan oleh macet dan banjir. Karena kedua hal inilah yang sering menjadi ancaman paling nyata bagi pergerakan ekonomi dan bisnis di Jakarta. Inilah mega proyek yang direncanakan pembangunannya pada dua jalur. Yaitu jalur hijau, Semanggi, Kasablanca, Kuningan. Dan jalur biru, Kampung Melayu, Kasablanca, Tanabang, Roksi. Kewi memberi tengkat waktu sampai pertengahan bulan Januari ini. Keputusannya harus siap semua, baik dari segi finansial dan segi teknis. Lantas, apakah tahun 2015 ini akan benar-benar memiliki moda transportasi monorel? Tim TV One mengabarkan. Untuk memiliki angkutan masa tak harus mahal, misalnya membangun monorel di Jakarta sudah dua tahun ini. Gusnan Nuryadi, pakar teknik konstruksi dan mesin dari Universitas Indonesia merampungkan desain prototipe monorel murah dan sukses di uji coba dalam lintasan sepanjang 50 meter. Ya, dan berikut adalah liputan Andromeda Merkuri dan jurukamera Azharina Rautama di Cibitung, Bekasi. Memiliki transportasi masal tidak haruslah mahal. Buktinya seorang perancang di kawasan Cibitung bisa merancang 1 kilometer gerbong monorel seharga 100 miliar rupiah termasuk dengan trek. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi monorel di dalam dan juga infrastruktur yang sudah dirancang di atas trek lapisan beton ini. Ikuti penutup serang kami. Monorel ini sudah didesain dan dirancang sedemikian rupa dengan akurasi yang tinggi dan diharapkan bisa menampung. Untuk satu gerbongnya sendiri 125 orang. Jadi Anda bisa membayangkan ketika monorel ini sudah disiapkan untuk 5 gerbong bisa menampung sekitar 625 penumpang. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sudah dirancang dengan konsep yang minimalis oleh perancang. Kita tunggu realisasinya untuk di ibu kota yang menjadi alternatif untuk kita semua menghindari yang namanya kemacetan. Dengan kemudi yang tidak rumit dan kecepatan 80 km per jam bisa ditempuh monorel karya anak bangsa ini. Kita berharap proyek monorel ini segera direalisasikan di seluruh kawasan Indonesia. Terutama di ibu kota untuk menjadi alternatif mengurai kemacetan. Dari Cibitung, Bekasi, Andromeda Merkuri Azari, Narutama, TV One mengabarkan.